Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi daerah Sumatera Barat. Rakor ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi di salah satu hotel di Kota Padang, Kecamatan Padang Selatan pada Jumat siang. Rakorda ini dihadiri ratusan pengurus dan perwakilan Basnas Kabupaten Kota Sesumatera Barat. Ketua Basnas RI, K.H.J. Ahmad Nur, Basnas Provinsi Sumatera Barat salah satu Basnas yang sangat sehat di Indonesia. Dengan kelembagaan yang bagus, jaringan yang baik, serta infrastruktur, digitalisasi yang telah terbangun untuk bisa mengoptimalkan penerimaan zakat dan pemanfaatan dana zakat, Basnas Provinsi dan Kabupaten Kota perlu untuk mensinergikan semua potensi dan dapat menyemahkan persepsi dalam penyeluran zakat. Rakorda yang digelar sangat penting untuk memperkuat ke dalam secara organisasi dan keluar untuk penyeluran sehingga bantuan pada mustahit bisa lebih bermanfaat. Ini prestasi yang patut kami beri apresiasi karena Sumatera Barat, termasuk Basnasnya sangat sehat, bagus, penyelenggaraan kelembaganya bagus, manajemennya bagus, SDMnya rata-rata bagus-bagus, infrastrukturnya, digitalisasinya juga mulai berjalan, jaringan-jaringan juga mulai berjalan. Sehingga dengan demikian, kami menganggap bahwa potensinya sangat besar Basnas Sumatera Barat ke depan dan insya Allah akan terus bisa mengelola perzakatannya dengan sangat optik. Sementara itu, PLT Gubernur Sumatera Barat, Audi Coinaldi menyebutkan, selama ini Basnas telah berperan besar dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk dalam membantu bencana di Sumatera Barat. Basnas Sumbar menjadi salah satu Basnas terbaik di Indonesia. Secara presentasi, dana zakat yang terkumpul dari 5,7 juta masyarakat Sumbar sudah cukup besar. Potensi zakat di Sumbar mencapai 4,3 triliun rupiah, dan ini masih bisa dipacu ke depannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Basnas Prof. Ahmad yang telah meluangkan waktunya datang ke Sumatera Barat, berdua dari Bandung ke Padang, kembali lagi ke Bandung, ini sesuatu yang luar biasa. Nah ini adalah bentuk apresiasi beliau, seperti beliau sampaikan, saya sering berkoordinasi dengan Pakat Keluar, sangat baik bahwasannya memang Basnas Sumatera Barat ini termasuk Basnas yang baik di Indonesia. Dan dana yang terkumpulnya termasuknya cukup banyak. Dengan berdua hanya 5,7 juta ya, provinsi. Jadi ini satu Basnas yang sangat sehat. Basnas ini membantu banyak bidang kebencanaan, dan tadi saya senggung sebenarnya bisa menggerakkan perekonomian masyarakat bawah, tadi Pakat Keluar, Miskin, Pasnas ini. Nah ke depan saya juga menghimbau seluruh masyarakat Sumatera Barat yang ada di 19 kota Kabupaten. Terima kasih. Terima kasih.